Intro Bakal calon presiden yang diusung Nasdem Anies Baswidan turut mengkomentari langkah Golkar dan PAN yang mendeklarasikan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang Anies menyebut tak ada yang baru soal deklarasi itu Gerindra sebelumnya telah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB selama hampir setahun kini dua parpol lainnya juga ikut merapat memberikan dukungan ke Prabowo Baca presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswidan ternyata menanggapi santai terkait kuatnya koalisi Prabowo menurutnya PAN dan Golkar sejak dulu memang tak berkoalisi dengan KPP ia pun menghormati keputusan parpol tersebut menurut Anies, koalisi Golkar dan PAN yang dahulu bernama Koalisi Indonesia Bersatu sudah ada sebelum muncul koalisi yang mendukung dirinya Anies pun telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi koalisi Prabowo yang semakin kuat ini namun ia agar menyampaikan strategi apa yang dimaksud terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati